Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel youtube AgroSignID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian Sobat Agro Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi target aksi mitigasi perubahan iklim yaitu dengan menggali berbagai potensi yang ada Nah salah satunya yaitu dengan memanfaatkan area laut atau pesisir untuk penerapan blue karbon atau karbon bero Nah lalu bagaimana sih peran blue karbon ini dalam mitigasi perubahan iklim? Ya kita simak videonya berikut ini Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sobat Agro seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa hutan ini berfungsi sebagai penyerap dan juga penyimpan karbon Nah dengan adanya degradasi atau alifungsi lahan hutan ini dapat menyebabkan efek gas rumah kaca ya di atmosfer bumi semakin padat dan juga dapat mengemisi karbon ke atmosfer bumi Nah Sobat Agro karena itulah upaya mitigasi perubahan iklim ini dititik beratkan yaitu dengan perbaikan fungsi lahan hutan Nah Sobat Agro selain ekosistem hutan ya ternyata ini ada salah satu potensi emitan karbon yang cukup besar juga yaitu salah satunya ekosistem pesisir yang meliputi hutan mangrove, padang lamun, dan juga rawa-rawa Nah Indonesia ini sebagai negara kepulauan ya Sobat Agro memiliki kawasan kurang lebih 5,8 juta kilometer wilayah laut dengan 3,36 juta hektare merupakan kawasan mangrove kemudian 3,2 juta hektare merupakan padang lamun dan 108 kilometer garis pantai Nah kawasan pesisir yang menjadi rumah bagi seperempat hutan mangrove dunia ini memiliki potensi besar dalam penyerapan karbon Sebuah penelitian di Indonesia menemukan fakta bahwa hutan mangrove di Indonesia ini mengandung 14 miliar metrik ton karbon yang mewakili sepertiga cadangan karbon pesisir global Nah dalam 1 hektare hutan mangrove di Indonesia ini tersimpan potensi karbon yang jumlahnya 5 kali lebih banyak dari karbon hutan dataran tinggi Karbon biru dari mangrove berpotensi mengurangi emisi tahunan sebesar 10-31% dari sektor forest and other land use atau kehutanan dan penggunaan lahan Indonesia sendiri sudah menetapkan forest and other land use netzing pada tahun 2030 Nah ini menjadi salah satu dari 5 program mitigasi Indonesia untuk mencegah perubahan iklim Nah selain itu Sobat Agro ekosistem pesisir ini ya juga mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam sedimen secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama Hal ini berbeda ya dengan ekosistem daratan yang cenderung tidak bertambah dalam kurun waktu tertentu Sekitar 50-99% karbon yang diserap oleh ekosistem pantai ini disimpan di kedalaman sekitar 6 meter di bawah permukaan tanah Nah karbon yang tersimpan ini dapat bertahan di dalam tanah sampai ribuan tahun Nah karena potensi yang besar inilah ekosistem pesisir memiliki dampak yang besar ya Sobat Agro ya Sebagai solusi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia Dengan potensi besar dari laut dan pesisir yang dimiliki untuk penyerapan karbon Indonesia juga bisa meningkatkan lagi target penurunan emisi gas rumah kaca yang telah tertuang dalam dokumen NDC Atau nationally determined contribution yaitu sebanyak 17,2% dalam skenario penurunan emisi 29% yang berasal dari usaha sendiri dan sebanyak 24,1% dalam skenario 41% atau dengan bantuan internasional Nah Sobat Agro, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Sudah mengembangkan atau melaksanakan ya langkah-langkah Untuk kemudian memasukkan perhitungan atau potensi blue carbon dalam konteks NDC Nah program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis pengkayaan blue carbon atau karbon biru Telah dilaksanakan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan swasta nasional dan investasi, NGO dan juga profesionalis Nah Sobat Agro diharapkan ya dengan besarnya potensi kawasan pesisir ekosistem pesisir di Indonesia ini dapat dioptimalkan pemanfaatannya Serta dengan adanya dukungan praktek-praktek konservasi yang berkelanjutan di wilayah pesisir ini Dapat secara signifikan menurunkan emisi gas rumah kaca Oke Sobat Agro terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai akhir Kalau ada kritik saran dan masukan boleh silahkan tulis aja di kolom komentar Dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like dan share video ini sebanyak-banyaknya Aku Rane, pamit undur diri, bye! Sub indo by broth3rmax